Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP video ya kali ini kita akan belajar terkait dengan prepare statement untuk mulainya silakan teman-teman buka projectnya lagi ya jalankan lagi localhostnya kita akan menggunakan laragon saya akan coba buka localhostnya nah ini kalau saya sudah berjalan ya kemudian saya akan buka juga terminalnya saya akan membuat project baru saya akan menggunakan PowerShell dan saya akan menuju ke direktori perajian kita PSP tutorial saya akan list dulu saya akan membuat direktori 58 terkait kita akan buat direktori berarti 59 terkait dengan eh paper Hai paper statement Hai eh kita akan masuk kode rektori 59 Hai perstatement takah clear screen kita akan buka dengan menggunakan Ustaz Studio Code atau Code Insider eh eh ini sudah terbuka kita akan pelajari dulu sebelum kita ke latihannya ya jadi pengertian manfaat prepare statement prepare statement adalah sebuah fitur yang dilukung oleh banyak database untuk eksekusi perintah SQL yang ada yang memiliki parameter variable manfaat dari beberapa statement adalah perintah SQL hanya perlu dipars atau disiapkan sekali tetapi dapat eksekusi berkali-kali dengan parameter sama ataupun berbeda nah perintah SQL disiapkan tetapi seakan menganalisis mengkompilasi dan mengoptimalkan rencana eksekusinya kemudian parameter untuk prepare statement tidak perlu di quote driver secara otomatis menanganinya jika aplikasi hanya menggunakan prepare statement pengembangan dapat yakin bahwa tidak akan terjadi SQL injection ini ya yang teman-teman menjadi perhatian bahwa dengan prepare statement akan lebih kebal terhadap SQL injection dibandingkan dengan kita menggunakan eh penjumlahan string di dalam sebuah query eh nah kita akan coba membuat sebuah contoh prepare statement ya sebelumnya kita sudah berhasil melakukan koneksi ke mysql dan ke postgreSQL kita kali ini akan menggunakan Maria DB pertama saya akan membuat koneksi connection.psb oke di file connection ini ini saya berikan sedikit ya Nah kita akan buat sebuah kelas kita akan buat kelas yang sama dengan nama filenya pas kelas connection eh kemudian saya akan definisikan disini private kita akan gunakan static ya pertama host 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 ini sudah pernah kita coba ya di video sebelumnya local hostnya kemudian usernya kita gunakan root passwordnya kita gunakan kosong nah DB nya saya akan menggunakan latihan ini ya database yang sama dengan yang sebelumnya kita coba ya nah disini kita akan buat sebuah static function namanya bukan get connect tapi kita akan buat get connection akan ini ya di dalamnya kita akan buat sebuah try dulu untuk menangkap errornya ya kemudian kita akan buat sebuah video connection kemudian kalau misalkan error kita akan menangkap catchnya ya kita akan mengambil video connection ini kita besarkan ya ini kita besarkan ya dia akan mengambil mysql host self-hostnya db namenya kemudian dia akan mengambil user dan passwordnya oke kemudian kita akan menambahkan disini untuk jenis errornya atributnya ya oke kita baru akan meretenkan sebuah video connection kemudian kalau misalkan error kita akan menangkap catchnya ya kita akan mengambil video connection kemudian disini kita akan returnkan 0 oke ini ya untuk koneksinya kemudian kita akan membuat file index index.php misalkan ya oke nah ini kita coba dulu untuk koneksinya ya pertama kita buat require dulu kita buat file php nya oke kemudian kita akan membuat sebuah class data misalkan ya oke kita akan buat disini private video oke 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 oke5 oke 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 kemudian kita akan buat sebuah constructor kemudian kita akan buat ini bukan dari sini tapi kita akan ambil dari connection video ini kita require dulu kita ambil dari connection.ph disini kita akan ambil dari connection get connection, karena kita membuatnya dengan static ya, oke kita bisa langsung coba buat objeknya disini data sama dengan new data, ini kalau misalkan dia tidak error berarti dia berhasil ya, ini kita akan ambil php tutorial kemudian kita akan pilih prepare statement nah ini tidak ada error, berarti koneksi kita sudah berhasil harusnya ya oke, sekarang kita akan membuat database ya akan membuat tabel, nah database sudah ada, kita akan buka, disini mariadb nya kemudian hdskl nya kita buka oke, kita menggunakan yang ini mariadb, kita unopen, nah disini kita akan buat sebuah query ya untuk membuat table baru kita akan membuat table mahasiswa nah, kemudian nanti ini script nya teman-teman bisa pause dan atau teman-teman bisa ambil lapai latihannya di kolom deskripsi di bawah ya oke, ini mahasiswa membeli nick nama dan alamat primary key nya nick dia auto increment menggunakan integer ya nah kemudian ng nya inodb dia mulai dari 7 saya tidak mulai dari 0 karena ini kelihatan kecil ya oke, ini akan saya block kemudian saya akan jalankan oke, ini sudah ke create kita coba refresh ya kita refresh kemudian lihat disini sudah ada kita lihat datanya masih kosong oke sudah terbentuk nah ini bisa kita kecilkan lagi nah sekarang kita akan mengisi untuk metode untuk insert data ya misalkan saya akan buat sebuah function disini insert data nah insert data saya akan tambahkan disini nama koma alamat karena tadi field kita nama dan alamat ya ini sebagai parameter nya nah disini kita akan buat sebuah insert untuk mahasiswa mahasiswa ada nama alamat value nya nama dan alamat nah ini kita menggunakan prepare ya nah ini tidak langsung kita taruh disini untuk parameter yang dari parsing parameternya tapi kita siapkan menjadi sebuah variable statement kemudian disini baru di bin param nya param nya kita masukkan nah tujuannya yang tadi ya supaya dia bisa lebih secure dan dia bisa lebih cepat untuk prosesnya nah kemudian kita akan return kan untuk hasil execute nya oke ini kita bisa save mahasiswa nama alamat nah sekarang kita akan coba ya disini untuk melakukan insert data nah kita tinggal lakukan saya akan menggunakan if if dollar data kemudian saya akan insert budi jakarta satu dulu ya nah kita akan save nah saya akan coba buka refresh statement saya akan jalankan nah ini lihat data berhasil ditambahkan kita coba lihat disini ya ini kita refresh nah budi jakarta nah kita akan ubah lagi misalkan budi sudah sono misalkan disini jombang misalkan seperti ini ya kita simpan nah kita akan coba refresh lagi kita coba jalankan lagi oke ini berhasil lagi disimpan nah kita coba lihat lagi disini ya kita refresh nah ini sudah berhasil masuk nah insert datanya sudah berhasil berarti proses untuk insert ini selesai kita akan lakukan coba untuk selectnya ya nah menggunakan param juga ya nah kita akan membuat sebuah get like yang sering digunakan ya get tapi dengan like kalau yang lain lebih gampang ya function function ini kita buat sebelum kita membuat simple contoh untuk crude nya ya kita akan buat function get like misalkan kemudian kita akan like nama nah isinya ini fun function disini kita akan buat select kemudian disini ada nama nah kita akan ubah nama ini supaya jadi ada persennya ya caranya kita akan tambahkan disini parameter variable parameter ya isinya kita akan tambahkan sebuah persen kemudian nama persen seperti ini supaya nanti ketika prepare ini dipakai kesini ini ini sudah ada persennya nah seperti ini ya parameter namanya sudah menjadi like oke ini return nya patch all kita akan tambahkan disini video ya video eh check 2 pad masuk ini sama aja sebenarnya default nya misalkan tidak ditambahkan ke spread up juga tapi kita akan coba definisikan ya oke ini patch all nya kita tambahkan kita ambil nah sekarang kita akan coba munculkan ya ini kita akan buat sebuah pesan dulu misalkan kita buat sebuah BR ini kita buat BR kemudian data eh dengan like misalkan ya oke kemudian BR lagi nah disini kita akan ambil data get like body nah kemudian dari sini kita akan for each nah kita akan melakukan perulangan kita isi ini variabel nya ke dalam mhs misalkan ya hs sama dengan nah kita akan for each nya berarti mhs kita akan m misalkan ya m nama kemudian kita akan tambahkan dengan string seperti ini misalkan sebuah strip ya nah kita dollar m kemudian kita ambil alamatnya oke kemudian kita tambahkan lagi untuk BR nya ya nah seperti ini data ini double jadinya 0 dia ya ini dollar data get body kita save oke ya sekarang kita coba untuk ambil lagi datanya nah kita sudah berhasil ya nah kita mengambil body Jakarta dan body sedar sepenuh jombang nah kita menggunakan like tadi ya disini kita menambahkan like nah sekarang kita akan menambahkan untuk in nah kita buat sebuah function lagi get in misalkan ya nah ini nih isinya kan biasanya array ya kita akan dibeniskan array list nah array list ini nah kita akan buat sebuah variable namanya classholder classholder misalkan kita akan buat str repeat kita akan buat sebuah string repeat yang mau di repeat apa kita akan repeat tanda tanya koma kemudian kita akan count list nah ini akan ambil count list nya yang dari parameter ini count list nya min 1 kemudian kita akan tambahkan lagi tanda tanya seperti ini oke ini supaya nanti si tanda tanya ini jumlahnya sesuai dengan banyaknya list yang kita tambahkan ya kita parsing nah baru disini kita akan tambahkan in place holder seperti ini ya nah kemudian disini kita akan prepare kemudian kita masukkan execute list nya ya nah kemudian kita akan return kan patch video asok oke ini kita save nah kita akan coba untuk panggil ini kita akan definisikan ini bukan like tapi list list nah dengan list ya nah disini kita tinggal buatkan get misalkan budi kemudian bambang bukan bambang budi sudarsono tadi ya isinya adalah ini budi dan budi sudarsono kita isi seperti ini misalkan ya nah disini kita bisa lakukan for each kemudian kita isi lagi seperti ini oke ya nah sekarang kita akan buka lagi ini kita buka oke kita juga berhasil mendapatkannya nah kita menambahkan prepare dengan like seperti ini nah untuk kali ini permulaan tentang prepare statement sebelum kita masuk ke crude aplikasi saya rasa cukup kita akan mendalam lagi di video selanjutnya terkait dengan prepare ini di contoh aplikasi crude mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati